Raksasa Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan sukses menggait waterkid Brazil, Hendrik Felipe, hingga merogoh kocek sampai 1,18 triliun rupiah. Juara pertahan Liga Spanyol Real Madrid akhirnya menjadi pemenang dalam perburuan tanda tangan talenta muda asal Brazil, Hendrik Felipe. Setelah dalam satu bulan terakhir bersaing ketat dengan Chelsea, Barcelona, dan Paris Saint-Germain untuk Hendrik Felipe, upaya Real Madrid berbuah manis. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Real Madrid sudah mencapai kesepakatan verbal dengan pihak Hendrik Felipe dalam beberapa hari belakangan. Masih dari laporan Fabrizio Romano, Real Madrid menyanggupi permintaan dari Palmera selaku pemilik dari Hendrik Felipe. Kepindahan Hendrik ke Real Madrid 100% disepakati secara lisan, namun tidak ada jaminan transfer ini diumumkan pada akhir pekan nanti, kicau Romano di Twitter. Butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikannya dengan FIFA hingga penanda tanganan dokumen, diharapkan proses selesai di bulan Desember. Dilansir dari ESPN, Jumat 9 Desember 2022, Real Madrid memboyong Hendrik dari Palmera setengan mahar 70 juta euro atau setara 1,18 triliun rupiah. Harga itu lebih mahal dari nilai pasar Cristiano Ronaldo saat ini. Mantan penyerang Manchester United itu tercatat cuma memiliki harga 20 juta euro atau sekitar 329 miliar rupiah. Laporan dari Football Espana juga menyebutkan bahwa Hendrik tidak akan langsung bergabung dengan skuad Carlo Ancelotti pada bursa transfer musim dingin 2023. Meski telah dikontrak, Hendrik baru akan pindah ke Real Madrid pada 2024 ketika usianya sudah 18 tahun. Dia diikat kontrak selama lima musim yang baru aktif pada Juli 2024 mendatang. Itu merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Eropa terkait kepindahan pemain di bawah umur. Menurut aturan transfer internasional, seorang pemain baru boleh ditransfer ke tim lain saat usianya sudah menginjak 18 tahun. Hal itulah yang mendasari Hendrik Felipe baru akan bisa bergabung bersama Vinicius Junior dan kawan-kawan pada 2024 nanti. Selama periode menunggu itu, Hendrik akan dipinjamkan kembali ke Palmeiras. Real Madrid juga harus mempersiapkan jatah non-pemain Eropa di tahun 2024 untuk transfer Hendrik. Pasalnya, aturan La Liga hanya memperbolehkan setiap tim bisa memainkan tiga pemain tanpa paspor Spanyol di tim mereka. Dengan bergabungnya Hendrik ke Real Madrid membuat penggemar Los Blancos akan sangat senang. Pasalnya, sejak melakuni debut profesional bersama tim senior Palmeiras, Hendrik tercatat sudah mendulang tiga gol dari tujuh penampilan di Liga Brazil musim 2022-2023. Meski baru menginjak 16 tahun, tetapi ketajamannya sebagai penyerang begitu dahsyat. Tercatat, Hendrik berhasil merap 165 gol dari 169 penampilan untuk tim muda Palmeiras hanya dalam jangka waktu 5 tahun saja. Torehan fenomenal itulah yang membuat para pemandu bakat klub top Eropa. Profil Sang Pemain Bernama lengkap Hendrik Felipe Moreira de Sausa. Dirinya dilahirkan di ibu kota, yaitu kota Brasilia, Brazil pada 21 Juli 2006. Kini, ia baru kena perusia 16 tahun. Posisi utamanya adalah ujung tombak alias penyerang tengah. Selain berposisi sebagai penyerang, pemain bertinggi 1,73 meter ini dapat juga ditempatkan di area sayap kanan ataupun kiri. Hendrik sudah masuk dalam skuad Palmeiras U20 pada tahun 2021. Dirinya dapat menembus skuad senior Palmeiras ketika berusia 16 tahun. Kini, Hendrik Felipe telah bermain di tujuh laga bersama klub yang berkompetisi di seri A Brazil tersebut. Sebelum bergabung ke Palmeiras, pemain muda asal Brazil itu nyaris bergabung ke Sao Paulo. Klub itu sangat berminat dengan Hendrik Felipe usai menyaksikan video kemampuannya dalam mengolah bola yang diunggah di Youtube. Namun, si pemain muda ini berani menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ini lantaran klub tersebut hanya mau membayar 30 USD atau 466 ribu rupiah per bulan. Meskipun telah menolak Sao Paulo, hal itu tidak mengurangi minat klub-klub besar asal Brazil. Beberapa klub yang meminati Hendrik Felipe, antara lain Santos, Corinthians, dan Palmeiras. Pada akhirnya, ia lebih memilih untuk bergabung ke Palmeiras. Sebab klub tersebut sanggup memenuhi permintaan perihal kebutuhan keluarga Erik Felipe. Real Madrid sendiri bukan sekali ini saja melakukan perekrutan pemain belia asal Brazil. Setidaknya, dalam 10 tahun terakhir ada beberapa pemain yang masuk skuad. Contoh nyatanya adalah dua ex-wonder kid Brazil yang sudah beranjak dewasa, yaitu Vinicius Junior dan Rodrigo Goss yang belakangan jadi andalan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Saat di Real Madrid gelap, kemungkinan besar Carlo Ancelotti kalau masih ada tahun 2024 akan memasangkannya dengan rekan senegaranya, Vinicius Junior yang kini masih berusia 22 tahun. Hendrik Felipe dan Vinicius Junior, dua berhasil yang akan menjadi tombak Real Madrid di lini depan tahun 2024 mendatang. Sekaligus, akan menjadi pesaing dari wonder boy asal Spanyol yang kini bermain untuk Barcelona, Gavi. Sebagai pemain yang baru berusia 16 tahun, Hendrik Felipe tentu masih bisa berubah-ubah dalam memilih posisi, tergantung bagaimana pelatih meramu strategi. Namun, menilik catatan dari transfer mark, sang pemain berposisi sebagai pemain depan tengah atau penyerang tengah yang notabene ditempati oleh sang bintang Perancis Karim Benzema di Real Madrid. Tentunya, kondisi ini akan membagiakan Real Madrid mengingat posisi pelapis di penyerang tengah belakangan jadi konsentrasi Carlo Ancelotti. Pasalnya, Karim Benzema yang mulai menua ditambah dengan jadwal pertandingan yang semakin ketat membuat pelapis di posisi penyerang tengah sangat dibutuhkan. Namun demikian, beberapa pemain yang menempati posisi ini gagal menunjukkan sinar. Seperti Lukaovic yang sebelumnya tajam di Bundesliga menjadi tumpul keleberseragam Real Madrid. Selain itu, ada nama Mariano Dias yang melempem di Real Madrid dan bahkan tak mau hengkang karena terlalu nyaman dengan gaji yang diberikan. Akan tetapi, kalau melihat kondisi fisik Hendrik Felipe di usia 16 tahun yang bertinggi 173 cm, ada potensi tersembunyi yang dimiliki. Hendrik bisa jadi salah satu penyerang yang punya duel fisik mumpuni, tentunya dengan menjanjikan kecepatan dan skill ala pemain asal Brazil. Talenta-talenta muda berpakat seperti Rodrigo dan Vinicius Junior menjadi impor nyata juara pertahan Liga Spanyol tersebut dari Brazil. Namun, Real Madrid juga patut waspada jika low transfer tersebut menjadi pumerang alias berbuah kegagalan. Itu berkaca dari perekrutan trainer Jesus pada Januari 2020 yang menelan biaya 30 juta euro dari Flamingo. Trainer Jesus dicap gagal setelah hanya menjadi pemain pinjaman di Borussia Dortmund dan kirona musim ini tanpa sekalipun mencicipi laga di tim senior Real Madrid. Terima kasih telah menonton!